Halo Sobat, balik lagi di Ciao Dan kali ini kita akan membahas permintaan dari Sobat Angsaners untuk review tas atau DPEG Ultralight seri Rolltop Ini kita diminta sama customer Angsana untuk mereview DPEG Angsana Ultralight Nah di depan saya sudah ada 2 varian warna dari DPEG Ultralight Yang mana DPEG ini rilis di tahun 2018, starting awalnya di 2018 Dan ini menjadi salah satu DPEG yang sangat ringan ya Karena basic konsep Ultralightnya cukup berasa Dan nanti kita coba sama-sama timbang ya beratnya berapa Terakhir saya sih menimbang 233 gram Untuk seukuran DPEG yang kurang lebih 18 liter ini Ini beratnya cukup ringan Oke kita coba buka ya Yang mana dulu yang dibuka nih Hitam, hitam kita buka ya Nah ini Dari packingannya ini lumayan compact ya Jadi sangat nyaman bisa dibawa kemana-mana dengan jaket pun bisa Tuh, ini kita buka Nanti setelah dibuah kita akan bedah fiturnya apa aja yang ada di tas Atau DPEG Ultralight ini Nah, ini bisa dilihat teman-teman Sangat kecil ya Ini kurang lebih dimensi pocketnya Coba kita cek sebelum kita buka Nah, dimensi pocketnya hanya Sekitar 15 cm ya 15 cm Sobat bisa lihat Ini sekitar 15 cm tingginya Kecil banget ya Untuk seukuran Packable-nya Staffsack-nya ini hanya 15 cm Kita buka dan ini dia Ya Oke Nah Oke Ini dia dalam bentuk Sudah dibuka ya Ya, kalau untuk masalah Terlihat Lecek itu biasa Karena kita menyimpan di gudang itu Dalam kondisi terlipat Jadi nanti teman-teman tinggal Biarkan saja Dia akan kembali Normatif seperti semula Karena memang konsepnya adalah Ultralight Packable Dan Kita lihat teman-teman Ya Nah, ini Tas yang sangat ringan Yang pertama kita bahas adalah Konsep dari Tekstil yang dipakai Nah, tas Ultralight Ini memakai Teknologi Bahan Triple layer ya Triple layer Teman-teman sudah Pasti paham Saya pernah ulas Triple layer adalah Konsep Waterproof Bratable Dimana konsep Bahannya sendiri Dia memiliki Lapisan Membran Quating Di bagian dalam Yang dimana Membran Quating ini Supaya menahan Konsep Waterproof Si Tekstilnya tersebut Namun Di Lapisan Quating ini Ditutupi lagi Namanya lapisan Tricot Jadi teman-teman Bisa merabak ya Di bagian Linier Dalam Bahannya Ini dia Sudah Apa namanya Terbungkus rapi Dengan Quating Membran Gitu ya Jadi walaupun Tas ini Ringan Dan bahannya Kurang lebih 150 GSM Atau 150 gram Per meter Ini Tas ini Sudah cukup Mumpuni Dengan konsep Lightweight Atau Ultralight Karena tadi Neto Dari berat Tas ini Hanya 230 An Gram Namun Dengan berat Yang sangat ringan Tidak mengurangi Tingkat Functional Dari Tas ini Ini Di depan saya Sudah Banyak Perlengkapan Atau Perabotan Yang Kurang lebih Sangat Sering Saya Bawa Biasanya Untuk Camping Camping Apa namanya Satu hari Jadi nanti Teman-teman bisa Lihat Berapa Item yang Masuk Di Barang-barang Yang ada Di depan saya Gitu ya Oh ya Dari Segibahan Tadi sudah kita Infokan Selanjutnya Adalah Webbing Nah Webbing Ini Menggunakan Webbing Nylon Jadi Teman-teman Sudah Tahu Kualitas Webbing Nylon Yang 100% Nanti Kurang lebih Ilustrasinya Teman-teman Bisa Lihat Sipbell Pada Mobil Itu Menggunakan Jenis Bahan Benang Webbing Yang Sama Namun Ini Tetap Kita Cari Yang Match Dengan Tasnya Dia Lebar Kurang Lebih 2 cm 2 cm 5 cm Nah Dengan Ditambah Slider Dan Buckle Ini Di Bagian Belakang Di Bagian Belakang Bisa Dilihat Ini Bagian Belakang Tas Oke Ini Sangat Simple Ini Bagian Ini Bagian Bagian Handle Tas Atau Tali Gendong Dan Dia Memiliki Adjustable Di Ini Bisa Berfungsi Ganda Untuk Emergency Fluid Jadi Teman Teman Bisa Kasih Sinyal Dengan Suara Ketika Ada Di Hutan Atau Memanggil Teman Teman Atau Biasa Godain Teman Yang Lain Bisa Ditiup Nah Jadi Ini Bakal Berfungsi Banyak Bisa Untuk Mengencangkan Bisa Untuk Sebagai Simbol Sinyal Bisa Juga Untuk Mengurangi Beban Karena Dia Membantu Mengikat Bobot Dari Bagian Dada Jadi Beban Pada Tas Berkurang Dan Untuk Jayetannya Semua Sudah Menggunakan Teknologi Bartek Teknologi Bartek Sudah Sering Saya Jelaskan Adalah Teknologi Yang Dimana Penguat Jayetan Di Rawan Putus Atau Rawan Robek Jadi Sudah Pasti Aman Teman Teman Menggunakan Tas Ini Dengan Konsep Ultralight Tadi Selanjutnya Pada Zipper Zipper Pada Bagian Depan Ini Menggunakan Aqua Guad Nomor 5 Dengan Original YKK Jadi Dari Produk YKK Saja Teman Teman Sudah Paham Kualitas Zipper Dan Tidak Sembarangan Kita Dalam Memilih Komponen Atau Aksesoris Di Produk Tas Oke Nah Setelah Setelah Dibuka Ini Kita Coba Ukur Dimensi Pada Tas Dimensi Pada Tas Kita Coba Ukur Berapa Kali Berapa Oke Nah Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Untuk Tinggi Dari Tasnya Adalah 40 Centi Ya Ini Bisa Dilihat Tinggi Dari Tasnya 40 Centi Jadi Teman Teman Bisa Menganalisa Produk Produk Apa Aja Yang Bisa Masuk Dalam Tas Dengan Dimensi Tinggi 40 Centi Dan Lebar Adalah 20 Sekitar 25 Ya Sekitar 25 Centi Ya Oke Jadi Ini Teman Teman Bisa Bayangkan Untuk Dimensi Tas Tadi Selanjutnya Apa Lagi Kita Coba Masukkan Pelan Pelan Oh Ini Di Bagian Atas Ada Velcro Velcro Ini Bisa Apa Namanya Meng Adjustable Menyesuaikan Dimensi Pada Bagian Atas Ya Jadi Ini Yang Disebut Roll Top Ini Yang Disebut Roll Top Karena Dia Bisa Roll Kita Lipat Kita Presisikan Sesuai Dengan Apa Namanya Kapasitas Di Isian Tas Oke Kita Coba Masukkan Kita Coba Masukkan Teman Teman Ini Dari Fitur Dan Semua Segala Macem Sudah Kita Bahas Kalau Untuk Komponen Merk Merk Aksesoris Nggak Usah Kita Bahas Karena Memang Angsana Sudah Pasti Selective Dengan High Premium Komponen Maupun Tekstil Karena Memang Basic Kita Adalah Selective Accessories Dan Tekstil Oke Ini Kita Coba Masukkan Dari Isian Apa Yang Bisa Masuk Yang Pertama Kita Masukkan Adalah Buku Kita Masukkan Buku Ini Ada Dua Buku Kita Masukkan Kedalam Kedalam Tasnya Apa Mau Disut Dulu Barang Barang Bisa Dilihat Nah Ini Bisa Dicek Barang Barang Kita Ingin Masukkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Kalau Sepatu Masih Muat Sepuluh Sepuluh Sama Sepatu Sepuluh Item Barang Barang Daily Yang Bisa Saya Bawa Yang Biasa Saya Gunakan Akan Masuk Kedalam Tas Seukuran 18 Liter Ini Kecil Banget Compact Banget Dengan Tinggi Pada Packable Pack Cuman Tadi 15 Centian Kita Lihat Barang Apa Saja Yang Bisa Masuk Dari 10 Item Yang Ada Disini Kelihatannya Banyak Banget Ya Semoga Bisa Masuk Semua Oke Sudah Sudah Disut Sudah Sudah Disut Kita Coba Masukkan Dari Buku Kita Coba Masukkan Dari Buku Oke Buku Masuk Satu Dua Dua Buku Masuk Dua Buku Masuk Oke Oke Lagi Ini Ini adalah Kotak Logistik Kotak Logistik Kita Masukkan Ini Biasanya Saya Isi Beberapa Macam Makanan Ringan Dan Cepat Saji Oke Kotak Saji Dua Tiga Ya Tiga Item Masuk Oke Lagi Oke Ini Minuman Minuman Energi Minuman Energi Kita Masukkan Empat Item Masuk Terus Ini Paling Penting Juga Kalau Di saya Karena Hobi Masak Di Hutan Ini Talenan Talenannya Cukup Lebar Ini Buat Bikin Bikin Nasi Liwet Ngiris Bawang Bumbu Ini Pakai Ini Biasanya Enam Ya Kureh Eh Sorry Lima Lima Oke Lima Item Masuk Lima Item Dengan Dimensi Yang Besar Besar Sudah Masuk Kedalam Apalagi Topi Ya Topi Biasanya Suka Menghindari Langsung Terik Panas 6 Item Masuk Oke Ini Sudah Lumayan Terisi Tiga Pertempat Ada Lagi Gelas Biasanya Saya Bawa Untuk Menghindari Gelas Gelas Plastik Ketika Beli Kopi Atau Yang Lain Karena Tadi Saya Sudah Bawa Logistik Ringan Pasti Ada Wadah Untuk Minum 7 Ya 7 Oke 7 Item Masuk Jangan Lupa Apa Namanya Ini Tang Lipat Atau Tool Kit Ini Multifungsi Untuk Perkakas Saya Bawa Juga 8 8 Item Masuk Terus Jangan Lupa Sajadah Sajadah Dan Tempat Buat Apa Namanya Sholat Ada Sarung Juga 9 9 Item Ini Kita Taruh Paling Depan Karena Biasa Sering Paling Gampang Digunakan Dan Paling Gampang Dikeluarkan 9 Item Sudah Masuk Kayaknya Masih Lega Apalagi Jaket Biasanya Kalau Saya Apa Namanya Sudah Mulai Mulai Angin Jaket Ini Harus Digunakan Ini Jaket Lumayan Tebal Dan Sebisa Mungkin Kita Harus Masuk Karena Sangat Prioritas Untuk Saya Bawa Ketika Di Alam Terbuka Jaket Ini Adalah Jaket Angsana Ghost Down Basic FT600 Atau Feel Power 600 Ini Jaket Andalan Saya Atau Dikonsepkan Sebagai Mid Layer Bisa Dipakai Ketika Saya Di Shelter Atau Ketika Tracking Ketika Cuaca Sudah Dingin Ini Bisa Saya Pakai Nah Ini Harus Masuk Juga Tadi Sudah Berapa Item 10 Item Nah Ini Kita Masukkan Kita Masukkan Jadi Berapa Jadi Sepuluh Main Oke Sepuluh Item Sudah Masuk Wow Masih Lega Juga Ternyata Kawan Ya Oke Tapi Kita Uji Coba Karena Barang Yang Rutin Saya Bawa 11 Item Yang Tadi Sudah Masuk Ini Kita Tinggal Apa Namanya Kaitkan Roll Top Roll Top Kita Kaitkan Caranya Sangat Mudah Ini Di Bagian Adjustable Apa Namanya Velcro Adjustable Velcro Kita Tempel Atau Kita Rekatkan Pertemuannya Ini Setelah Nempel Ini Langsung Dilipat Saja Setelah Dilipat Buckle Buckle Ini Bermain Buckle Ini Bermain Nah Ini Dicetekan Buckle Oke Dan Bagian Atas Ini Kita Tarik Adjustable Di bagian Belakangnya Ini Bisa Teman Teman Lihat Yang Tadi Ini Masih Agak Longgar Kita Tarik Kita Pressing Kita Press Supaya Dia Kencang Oke Sudah Jadi Dan Ini Adalah Konsep Defect Angsana Ultralight Nah Di bagian Depan Ini Ada Kantong Teman Teman Bisa Lihat Nah Kantong Ini Adalah Kantong Yang Berguna Untuk Tempat Tempat Handphone Atau Tempat Device Kecil Barangkali Punya Apa Namanya Pisau Lipat Atau Apa Atau Bahkan Center Teman Barangkali Punya Center Bisa Ditaruh Di Handling Tangan Ini Ini Ada Asus Untuk Tempat Pocket Gitu Jadi Ini Ada Resleting Tidak Usah Ragu Untuk Barangnya Loncat Tinggal Di Apa Kaitkan Aja Resleting Oke Kita Coba Pakai Kita Coba Pakai Dan Ini Adalah Tas Ultralight Yang Sudah Tadi Kita Infokan Water Water Proof Water Proof Dalam Kondisi Ringan Kenapa Ringan Karena Ketika Hujan Ras Teman Teman Harus Pakai Rain Cover Atau Cover Bag Untuk Seukuran Tas 18 Liter Jadi Semua Tas Yang Konsepnya Water Proof Wajib Pakai Harusnya Ketika Cuaca Lagi Kurang Bagus Wajib Pakai Cover Bag Atau Cover Teman Teman Bisa Cari Di Online Sudah Banyak Yang Jual Atau Di Angsana Juga Ada Bisa Pakai Yang 20 Liter Atau Yang 25 Itu Masih Bisa Oke Ini Kita Pakai Kita Kencangkan Dan Kaitkan Nah Ya Untuk Manggil Tukang Bakso Juga Bisa Nah Ini Bentuk Dari Pemakaian Tas Yang Tadi Sudah Kita Masukkan Teman Teman Bisa Cek Nah Ini Bagian Belakang Sudah Masuk Frame Oke Oke Ini Bagian Belakang Ini Asli Nyaman Banget Nempel Di Kunggung Asli Bisa Buat Pergerakan Juga Enak Banget Teman Teman Harus Coba Ini Depegnya Ini Sangat Elegan Sporty Juga Compact Ya Sudah Oke Dan Seri Tas Yang Sangat Jenius Ya Dari Konsep Fitur Hingga Komponen Oke Nanti Mungkin Saya akan Uci Coba Untuk Disiram Atau Disemprot Air Di Luar Teman Teman Bisa Lihat Nah Ini Setelah Disiram Air Ini Konsep Tas Yang Oke Bisa Lumayan Menahan Sementara Ketika Ada Grimis Atau Hujan Jadi Tidak Buru-buru Teman Teman Bisa Langsung Menyiapkan Covernya Gitu Nah Tadi Saya Belum Menimbang Beratnya Teman Teman Harus Tahu Berat Realnya Berapa Gitu Ini Tadi Karena Tas Hitamnya Sudah Kita Isi Barang Dan Ini Masih Ada Yang Warna Biru Ya Teman Teman Bisa Cek Ini Adalah Timbangan Digital Ya Timbangan Digital Kita Nolkan Dulu Oke Sudah Nol Ya Mau Dideketin Kak Kita Lihat Oke Ini Kita Nolkan Tinggal Kita Timbang Beratnya Ya Bisa Dideketkan Kameranya Biar Bisa Kelihatan Ya Gak Apa Nah Tuh Beratan Enggak Oke Ini Beratnya Adalah 235 Gram Ya Tadi Saya Sudah Infokan Sekitar 230 Gram Dan Ini Beratnya Real Adalah 235 Gram Gram Oke Sudah Ya Sudah Terlihat Ya Secara Jelas Ini Berat Yang Cukup Light Quake Atau Cukup Ringan Oke Sepertinya Sudah Cukup Ya Penjelasan Dari Kami Selaku Tim Produksi Guna Mereview Produk Daypack Angsana Ultralight Seri Rolltop Dengan Kapasitas 18 liter Dengan Compact Packable Hanya Tinggi 15 cm Dan Tinggi Daypack Tadi Sudah Disebutkan Juga Untuk Varian Warna Dia Ada Dua Warna Hitam Dan Nevi Oke Silahkan Teman Teman Request Produk Apa Saja Yang Kita Ingin Ulas Selanjutnya Semoga Apa Yang Kita Jelaskan Bermanfaat Dan Teman Teman Bisa Menyesuaikan Kebutuhan Sesuai Dengan Teman Teman Harapkan Atau Teman Teman Inginkan Jadi Jangan Pernah Salah Pilih Produk Tetap Stay Tune Terus Jaga Kesehatan Ciao Channel Angsana Outdoor Bermanfaat Tune Tune Terima kasih telah menonton!